Halo Farmers, ketemu lagi dengan Bang Agri. Hari ini saya ada di Taman Yasmin Bogor. Nah, tepatnya di tempat eduwisata kacang koro pedang. Nah, apa sih kacang koro pedang itu? Kita cari tahu yuk, ketemu langsung sama pengelola sekaligus ownernya. Pengen tahu apa itu kacang koro pedang, yaitu Pak Agus Somamiarja. Ikutin saya. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Sudah lama kita nggak ketemu nih Pak. Ini Farmers yang namanya Pak Agus Somamiarja. Dia dikenal selama ini sebagai ahli perudangan. Seperti sekarang, punya bisnis baru nih Pak ya. Mainan baru. Mainan baru Pak ya. Apa nih Pak, bisa dikasih penjelasan apa sih ini Pak nih kacang koro pedang itu Pak? Dan kenapa Bapak tertarik gitu bisa sampai masuk ke situ ya. Oke, kayak pandu ya. Ini koro pedang ini kan sama-sama ada dang ya. Jadi udang gitu, pedang gitu. Bisa aja Pak Agus. Bisa orang sempedang, isinya orang pedang. Tambah-tambah sama ya. Ini udah syatatan dari sananya gitu ya. Oh gitu, silahkan. Kalau kita lihat ini, mungkin bisa dilihat ini ada. Oke ini. Iya, panjangnya itu ya. Ini kan kacangnya. Kayak pedang gitu Pak ya. Kayak pedang, makanya koro pedang. Sebutnya pedang ya. Nah, apa nih Pak backgroundnya sampai bisa terjun ke sini ya. Biasa, saya kan sering berusukan ya ke kampung-kampung. Di mana-mana orang di kita, dari Papua sampai ke Sabang, itu orang semua makan tempe. Ya, itu udah makanan sehari-hari Pak. Itu doyanan saya juga itu sebetulnya. Benar, tapi mungkin nggak banyak orang tahu tempe itu kebanyakan impor. Jadi sebagian besar bahkan impor. Nah, jadi saya pikir, kenapa sih itu untuk makanan rakyat kecil saja harus impor? Apa kita nggak bisa buat sendiri? Nah, jadi kebetulan saya mengenal koro pedang. Biasa lagi-lagi berusukan juga. Ini ada kacang kok bagus sekali. Oh, jadi nggak sengaja Pak ya? Oke, oke, oke. Ada kacang kok bagus sekali lagi dijemur sama ibu-ibu di satu kampung di Jawa Timur. Jawa Timur ya. Saya ambil, minta tolong Bu, boleh nggak saya minta sedikit saya bawa tanam di sini. Lah, ini kok bagus? Nah, ujung-ujungnya saya buat tempe, loh kok bagus, kok enak? Jadi kenapa kita harus jauh-jauh datangkan dari Amerika atau dari negara-negara lain untuk makan tempe saja? Jadi itulah mulainya. Nah, tadi geser ke tempe Pak. Ceritain loh sedikit sejarahnya tempe itu. Sebetulnya bahan bakunya memang harus kedelai atau bisa disubstitusi atau bagaimana Pak? Ya, ini juga yang banyak kita tidak tahu ya. Jadi sudah terlalu lama. Jadi kalau sejak saya buat tempe dari Koropedang, saya pelajari. Asal mula atau sejarahnya Koropedang. Ceritain sedikit Pak. Tempe dan Koropedang ikatannya apa gitu ya. Jadi kalau kita lihat zaman dulu ya, lihat dari literatur lama. Itu sejak tahun 1200-an itu sudah ada tempe. 1200-an itu terbuat dari aneka kacang yang ada di kita. Yang dinamakan Dele. Dele itu kacang hitam. Oke, oke. Ya Dele. Aslinya itu ya Pak? Iya, jadi itu ada deserat centini, kita-kita belama itu ada ceritanya tentang itu. Ya kemudian belakangan kok hilang. Ya, nah ini sejarahnya ketika masuk saudara-saudara kita dari Cina berimigrasi ke Nusantara. Mereka kan punya budaya tahu. Jadi mereka bawa benih ke Dele. Itulah ke Dele yang Dele putih. Pertama kali ya. Ya, dulu Dele putih. Ada Dele putih yang bawa Cina, Dele hitam punya kita. Tapi karena yang banyaknya Dele putih, lama-lama yang Dele hilang, yang putih jadi ke Dele. Yes, yes. Tapi satu keluarga itu ya. Ya mungkin lain ya. Kacang-kacangnya kan banyak. Itu kan dari subtropis kalau ke Dele. Siap, siap. Nah, ternyata zaman-zaman order baru ya, tahun 67-an, tahun 70-an, itu Amerika datang dengan menawarkan ini loh ke Dele. Bagus, banyak, murah. Kemudian kan paketnya orang jualan ya. Kita nggak punya uang, ya nanti dipenjaminlah uangnya. Nanti kemudian mulailah gitu ke Delenya dipakai untuk tempe dan tahu. Sejak itu kita lupa dengan kacang-kacang kita. Apalagi sampai sekarang ya, bisnisnya udah sangat besar. Sudah triliunan lah, 20-an triliun gitu lah satu tahun kita impor. Ya, perputaran bisnisnya itu luar biasa ya. Nah, terus ya kenapa harus korup pedang pak? Apa asiat atau keunggulan ini yang bisa-bisa, anggap aja menyaingi ke Dele ya? Ya, bukan menyaingin lah. Atau gimana pak? Kalau kurang-kurang ada gantinya lah. Plus minus ya. Oke, oke. Jadi, kenapa korup pedang? Pertama kan saya nemunya korup pedang. Ya, ini yang bagus menurut saya. Saya nggak cari yang lain dulu, kita fokus aja di sini. Yes. Kebetulan korup pedang ini saya tanam pertama aja di sini, udah bagus tumbuhnya. Kemudian, saya cari literatur, nah itu tumbuh di mana-mana, termasuk di daerah-daerah yang suboptimal, daerah marginal. Dan itu sudah ditanam dan banyak di berbagai wilayah di kita. Jadi, saya ke Jawa Timur, ini namanya korup pedang. Ada yang bilang korup bedok. Ada yang bilang, kalau orang Jawa Barat bilang koas. Ada yang bilang kacang perahu. Sama itu, kan? Iya. Ada yang bilang kacang pedang. Itu sama juga. Jadi, sebenarnya dari saya pernah ke Kabupaten Malaka, di perbatas dengan Timur-Timur, saya bicara tentang korup pedang, orang saya bilang, Pak, di hutan-hutan kita banyak ini. Ya, wajar. Liar atau memang ditanam? Mereka liar. Ya, karena itu dibawa oleh Portugis dulu. Oh, awalnya. Jadi, ya itulah mengapa korup pedang. Jadi, korup pedang ini sangat berpotensi di tempat kita. Secara nutrisionalnya atau nutrisi sama? Ya, nutrisinya nggak kalah-kalah amat lah. Tuhan itu maha adil ya. Tidak ada sesuatu yang sangat unggul. Jadi, di kedelai punya protein lebih tinggi, kurang lebih 32%. Korup pedang 25-27%, itu nggak jauh beda. Korup pedang tidak punya atau minim lemak. Orang kita kan banyak yang nggak mau lemak juga. Oke, oke. Jadi, Itu salah satu keunggulan ya? Ya, jadi kan bisa sekali mengisi aja lah. Kalau proteinnya, amino acidnya ya, asam aminonya, kemudian juga vitamin-vitaminya, mineralnya, ya bagus sih. Nggak kalah. Jadi, ini bisa dipakai gitu. Iya, iya, iya. Jadi, untuk mengurangi ketergantungan itu dengan kualitas yang mirip ya, Pak? Kita nggak bagus lah kalau apa-apa tergantung. Kalau nggak dikasih orang, gimana kalau tergantung. Nah, selain itu, diversifikasi produk yang bisa dihasilkan dari korup pedang ini gimana, Pak? Ya, ini menarik juga ya. Jadi, korup pedang ini ternyata bedanya dengan kedelai atau katakanlah keunggulannya. Kalau kita korup pedang ini kita jadikan tepung, ya, memang tepungnya beda dengan tepung terigu, ya. Nggak ada gluten malah sehat. Jadi, nggak bisa lengket, nggak bisa mengembang. Ya, kalau orang buat roti kan pakai gluten yang mengembang segede-gini, tapi ketika ini jadi besar. Tapi isinya kempes sekali. Oke. Itu gluten. Nah, orang juga banyak yang nggak suka gluten. Karena gluten itu dianggap juga banyak yang percaya itu tidak sehat bagi kita, ya. Nah, ini non-gluten. Non-gluten. Ini sehat. Oke, sehat. Nah, jadi kalau tepungnya kita buat, dicampur dengan mokaf lah. Mokaf itu digadang-gadang kandidat terigu. Karena ada punya sifat agak lengket, gitu ya. Bisa sedikit mengembang, nggak seperti terigu. Itu dicampur bisa jadi aneka kue. Aneka kue lebaran mungkin tahun depan udah mulai terbuat dari tepung korup pedang. Jadi, ini sangat potensi juga untuk mensubstitusi terigu. Ya, kita impor terigu kan juga banyak sekali. Nah, ini untuk dari sisi farm-nya, Pak. Artinya potensi ini untuk bisa dikembangkan, Pak, tantangannya apa sih untuk saat ini? Karena kan memang belum banyak, Pak. Ya, yang pertama mungkin masyarakat harus mau mencoba sesuatu yang baru. Ya, jadi korup pedang ini, jadikan tempe, rasanya tidak sama persis dengan kedele. Oke. Tapi enak. Ya, yang penting kan enak dan bergiji. Nah, ini potensi luar biasa di kita, karena ini tumbuh di lahan-lahan marginal dan kita banyak sekali. Nah, lahan marginal di mana ada kekurangan air, misalnya petani bisa nanam. Nah, kalau petani bisa nanam, kita beli, petani kan punya pendapatan. Jadi, yang depisa yang kita buat impor kedele yang nilainya triliunan, gitu ya, 20-21 triliun kurang lebih lah. Nah, itu kan kalau kita belikan ke petani, kan petaninya punya penghasilan. Kalau punya penghasilan, kan petaninya nggak boleh kayak Pak Andungi, gitu kan. Kerjanya jadi wartawan. Jadi, gaya lah, gitu kan. Bisa sekolah, maksudnya kan. Siap, siap. Kalau mereka punya pendapatan. Siap, siap. Kalau nggak, kan nggak dibeli, makanannya gimana, gitu. Gitu. Kalau dari sisi bisnisnya, Pak, itu kan tadi sempat saya kepikiran, misalnya harga rataan gitu. Kalau itu bisa bersaing nggak sih, Pak? Ya, ini harusnya lebih murah jauh dari kedele, lah. Oke, oke, oke. Enggak, yang saat ini aja kita bisa kasih gambaran, gitu? Iya, iya, lebih murah, jauh lebih murah. Jadi, kita setting nanti dengan petani, ya, dengan pengrajin, itu di bawah pengrajin tempe, ya. Itu jauh di bawah kedele. Ya, katakanlah 70 persen lah, misalnya. Oke. Itu udah bagus bagi petani, bagus juga bagi pengrajin. Bagus juga cukup buat pengelola. Karena koror pedang bukan nggak bisa. Ini masalah selera dan masalah adaptasi, ya. Koror pedang kan besar-besar. Itu besarnya hampir 8-10 kali kedele. Jadi, kalau gedean langsung dibuat tempe, wah kok gede-gede amat kacangnya, gitu. Jadi, kita harus dirajang dulu. Kemudian, dirajang, itu nanti baru bisa dioplos, misalnya. Itu udah bagus sekali. Rasanya sudah sama. Artinya dioplos dengan kedele, gitu. Ya, itu udah sama. Ya, kan secara komposisi akan mengurangi kebutuhan itu, ya. Jadi, kita gitu dulu aja lah. Supaya kalau tergantung, ya jangan 100 persen tergantung lah. Pak, mulai-mulai ini tadi sedikit, dari kapan, Pak, mulai menekuni? Ya, dulu saya ngurusin udang. Udangnya saya rasa, waktu yang ngurusin udang orang-orang kaya lah. Atau ketampak itu kan udah kaya-kaya. Jadi, sekarang giliran saya turun, lihat yang petani-petani pengrajin-pengrajin. Itu sekitar dua tahun lalu lah. Dua tahun lalu. Nah, semenjak itu, dengan sekarang kan Bapak melakukan edukasi dan kerjasama, membuka jaringan dan segala. Terutama yang tadi disebutkan sama pengrajin tempe, disebutnya pengrajin atau pengusaha. Itu bagaimana responnya, Pak, sejauh ini? Yang pertama, yang mereka ragu. Kasihannya beda, ini Pak, bukan kedele. Kok gede, ini Pak, ini putih. Beda. Umumnya mereka baru tahu atau memang sudah tahu, Pak? Baru tahu. Oh, baru tahu. Ya, enggak banyak yang tahu. Artinya enggak ada yang di-introduce sebelumnya, Pak? Ya, enggak banyak yang tahu. Kemudian kita ajarin, cicipin dulu, saya bawa tempenya, cicipin. Ya, boleh juga, Pak, tapi enggak sama dengan kedele rasanya. Oke, oke. Ya, saya bilang, ya enggak sama, ini kedele. Ini koro pedang. Ya, enggak sama. Tapi ketika dimakan, loh, kok enak? Enak, tapi beda. Ya, enggak apa-apa, kan? Karena enggak harus sama. Tapi kalau sudah diolah, digoreng pakai tepung, gitu kan, kemudian dibacem, ya itu hampir lebih, kurang lebih sama. Saya sudah banyak sekali yang cobain. Mereka enggak tahu, ini makan tempe. Begitu ini agak beda tempenya. Iya, enak, Pak. Ya, tepe koro. Nah, dari sisi taninya, Pak, pertaniannya gitu, Pak. Kan kalau upaya untuk menanam kacang kedelai, kan sudah bertahun-tahun, Pak. Ya, lama sekali. Faktanya juga, pertumbuhannya juga belum ada. Iya, programnya ada terus, tapi hasilnya enggak ada. Nah, kalau ini tantangannya kira-kira sama atau justru lebih mudah, Pak? Ya, harusnya lebih mudah. Cuma karena baru mulai aja, orang belum terbiasa. Kenapa lebih mudah? Tadi ini tidak perlu sangat intensif, karena bisa tumbuh di lahan-lahan yang relatif majinal. Artinya lebih tahan banting ini ketimbang kedelai, ya, Pak, ya? Di pinggir laut saya nanam juga daerah-daerah kering yang bawah rendah itu malah bagus. Ya, butuh kering. Awal-awalnya perlu air sedikit pada saat tumbuh saja. Pasti untuk minyak, ya, Pak? Iya. Oke, untuk awalnya. Awalnya saja. Ya, Pak Agus, saya ingin tahu lebih lanjut tentang model penanaman, ya, artinya cerita tanam dan pola pengembangan yang cocok, gitu ya, terkait dengan teknis bertani kacang koro ini. Oke, jadi koro penannya agak lama dibanding jagung, dibanding kedelai. Jadi, lima bulan itu baru bisa panen. Kalau mau kering, benar-benar kita mau trading jangka panjang, itu kering sampai enam bulan. Oke. Ya, dan dikeringkan lagi. Nah, itu kompetisinya adalah dengan tanaman-tanaman yang cepat. Cepat, ya. Ya, cuman ini punya produktivitas yang cukup tinggi, ya. Kemudian, kami dengan petani itu menyarankan ini sebagai tumpang sari. Jadi, ada petani yang nanam pepaya. Nah, itu di pinggir-pinggir di tengah-tengahnya, setelah-setelahnya bisa pakai ini. Jadi, pendapatannya pepaya dan koro pedang, gitu kan. Atau tanaman lain, ini pinggir-pinggirnya. Nah, tapi yang menarik, yang potensi besar sebenarnya adalah dengan LMDH, Lembaga Masyarakat Desa Hutan. Jadi, sekarang kan hutan, banyak sekali hutan kita, dan banyak lahan-lahan yang nggak diolah, diserahkan kepada masyarakat untuk mengelola. Ya, ya. Nah, itu kan... Bermanfaat ya, Pak ya? Ya, lata-rata kan lahan itu nggak ada irigasi, gitu ya. Nah, ini cocok ditanam pada akhir musim hujan, ya. Karena ini butuh air sedikit saja, cukup. Nah, nanti setelah tumbuh, gitu ya, mungkin satu bulan misalnya udah tumbuh, dia akan tumbuh cukup tahan terhadap kering, ya. Nah, itu kan luas sekali, banyak sekali. Lahan-lahan perhutanan sosial. Nah, itu bisa dikelola. Kami udah ada beberapa teman yang tertarik untuk ini. Karena permintaan udah banyak sekarang. Jadi, sekarang masanya adalah masa untuk menanam. Karena dari beberapa pengajian TMP, ada Kopti juga yang sudah minta. Dan itu... Untuk awal berapa, Pak, permintanya? Ya, luar biasa. Sebenarnya, satu Kopti minta setelah dites, dicobain, gitu. Wah, Pak Agus ini sangat potensi. Karena bisa mengurangin biaya dan bisa menambah penghasilan pengrajin. Nah, bisa nggak Pak Agus siapkan 50 ton per bulan? Itu satu Kopti. Ditantang tuh ya? Ya, nah, kami tahu bahwa ini akan banyak permintaan. Cuman kan pada saat awal-awal introduksi, kita nggak bisa besar-besaran. Kepertanian minta tanam, sementara saya harus yakinkan bahwa pembelinya ada. Nah, ke pembeli, pembeli kan perlahan-lahan. Tahu-tahu sekarang udah yakin, gitu, karena kedalanya makin mahal. Sekarang, mana barangnya? Nah, belum siapa ya. Jadi, kami sekarang lagi giat ke daerah-daerah, minta petani tanam, ayo nanti kita beli. Ini untuk konsumsi dalam negeri. Jadi, orang-orang takut dengan porang, takut dengan lain-lain kan? Karena itu untuk ekspor, ekspor, ekspor terus. Jadi, saya bilang, kita kalau nggak bisa ekspor, ya paling nggak untuk kebutuhan kita sendiri cukup lah. Jadi, potensi pasar dalam negerinya juga luar biasa. Kita imporkan 2,7-2,5 juta ton, 1 tahun. Ini bisa setengahnya aja udah 1 juta ton. Misalnya, itu pasar luar biasa. Jadi, nggak usah khawatir pasarnya. Ini kan katakanlah ini masih tahap awal sekali untuk pengembangan ya, dari sisi. Itu kayak sumber benihnya itu gimana, Pak? Pengembangannya, Pak? Ini pertanyaan menarik, karena selalu orang tanyakan, Pak. Karena kan petani pasti awal mana saya cari. Kalau misalnya nungguin nanam sendiri kan juga lama. Jadi, saya mulai ini dari mulai ada benih. Jadi, saya kan nanam sendiri. Saya pagi-pagi. Ayo, nanam-nanam mana? Kemudian sudah ada. Ayo, mana hasilnya? Saya ambil. Nah, saat ini atau sampai hari ini, kita benihnya belum ada benih yang sertifikasi. Yang sampai nanti pemerintah datang. Ini nggak ada sertifikasi, nggak boleh. Yang belum ada setan. Siapa yang ngerjain? Pemerintah saja belum ada. Nah, itu ya. Tapi, kami sudah melihat itu ke depan. Jadi, kami sudah ada tempat pemulihaan benih. Ya, baru satu tahap. Tahap berikutnya sudah seleksi. Kita menggunakan teknologi modern lah. Jadi, seleksinya mulai dengan radiasi. Berapa ada dosisnya. Nah, itu sudah mudah mulai dan kelihatan. Nanti tahap kedua. Mudah-mudahan dalam tahun ke-2. Ya, artinya ke-4 kali nanam. Itu sudah bagus. Nah, itu insya Allah. Kita akan buat itu ke depannya. Tapi, sekarang seleksi benih kan leluhur kita dulu juga nggak ada pemulihaan. Jadi, yang paling bagus diambil, dikeringkan. Kemudian dipilih yang dari satu kacang itu kan kurang lebih bisa 10 sampai 15 isinya kalau yang panjang. Jadi, pertama pilih yang panjang-panjang. Kedua, dari yang panjang itu diambil 3 sampai 5 yang terbaik. Nah, itu sudah jadi bibit yang bagus. Jadi, dulu kalau di orang tua kita, kalau saya lihat di kamar, di kampung, kacang panjang, jagung, mereka simpan aja dikeringkan di tempat. Nah, pada saat musim tanam, mereka punya benih. Nah, jadi itu. Ya, artinya itu juga harus dimulai dari awal. Sudah kita persiapkan. Makanya ini tidak bisa sekaligus. Tapi, saya rasa kita sudah jalan hampir 2 tahun. Mungkin 2 tahun kemudian sudah banyak. Ya, sudah banyak. Ya, mungkin 5 tahun lah kita bisa mandiri lah. Ya, terakhir ini Pak, untuk kuliah ini. Bapak melihatnya ini kan prospeknya bagus ya Pak. Atau bisa mensubstitusi dari itu. Ya, kalau nggak yakin saya nggak kerjanya. Untuk dukungan atau apa yang diharapkan oleh Pak Agus ini terkait dengan ini? Dari siapa? Dari semuanya mungkin Pak. Dari akademisi, mungkin dari sisi pemerintahnya. Apa yang Bapak harapkan? Ya, yang pertama dari masyarakat lah. Ya, masyarakat. Ini kan untuk masyarakat. Ya, masyarakat kita harus belajar mandiri. Jangan terlalu banyak berharap dari siapapun. Kita udah lama mandiri. Masyarakat kan tetap harus hidup. Apapun polisi pemerintah, mereka harus hidup. Jadi, kami juga polusinya dengan masyarakat aja dululah. Jadi, ada solidaritas masyarakat. Jadi, jangan manja dengan rasa. Jadi, kalau saya bilang, kembali ke tempe koro aja dulu. Nah, itu kan kita kadang-kadang dijajah dengan rasa. Rasa enak. Enak-enak belum tentu sehat. Nah, tempe koro beda dengan tempe kedele. Tapi kalau udah tiap hari kita makan, itu juga terbiasa. Nah, dulu juga dari perubah ke kedele juga pasti seperti itu. Ya, ya. Nah, kemudian yang kedua, dari masyarakat. Ya, masyarakat. Saya sebenarnya masyarakat yang harus bantu itu adalah masyarakat menang. Menang ke atas. Karena masyarakat bawah, mereka berat lah. Nah, bantu dengan konsumeri makan apa yang petani kita tanam. Kalau petani menanam, maka petani akan punya penghasilan. Kalau kita beli dan kita makan. Kalau kita makannya mau yang enak-enak hanya karena biasa terus, impor aja terus, ya sampai menunggu godot apa namanya. Sampai kapanpun ya, kita jadi bangsa yang tergantung. Ingat kan kemarin ketika COVID, kemudian ketika Rusia perang dengan Ukraina. Wah, kita ketakutan. Ini orang-orang, negara-negara memenuhi kebutuhannya sendiri. Kita ketakutan. Padahal kita punya sumber daya alam luar biasa. Ya, jadi kita ini punten kalau saya bilang ini masyarakat kita ini masyarakat atau bangsa yang aneh. Maaf, saya bilang aneh. Kenapa? Kita makan, ya punten ya. Kita impor gandum itu di atas 10 juta ton. Gandum ya. Itu jadi terigu. Kita makan roti, makan mie, makan bakwan, makan bala-bala. Semuanya ya. Itu kan semua dari terigu. Loh, terigu ini nggak tumbuh di kita. Jadi kita makan yang kita nggak tumbuh. Sementara di sekeliling kita, ada ubi, ada talas, ada singkong, ada pisang. Jadi banyak sekali. Jadi wajar aja kalau kita kesulitan terus. Karena bangsa ini, kalau saya bilang, kualat. Nggak bersyukur dengan apa yang ada di sekeliling kita. Males berpikir, males berinovasi. Nah, itu tanggung jawab akademisi, para peneliti. Ayolah turun ke bawah dunia, kerjakan hal-hal yang real dengan masyarakat. Jadi Tuhan tuh udah maha adil. Yang ada di kita, ya itu yang bisa dimakan oleh kita. Ya itu aja dikembangkan. Ya ilmunya bisa belajar sekolah dokter dari Amerika, atau dari Jepang, atau di Eropa. Ilmunya aja ambil. Yang diolahnya ya jangan barang-barang mereka lah. Ya, tetap harus yang ada yang tumbuh di kita, Pak. Ya, ya ada segera kita aja. Itu namanya kita bersyukur. Jadi kaitannya sama ketahanan pangannya bisa lebih kuat lagi, Pak, ya. Kedepannya kalau kita pola pikirnya seperti ini, Pak. Iya, saya rasa setiap negara itu harus memikirkan ketahanan pangannya. Karena tidak boleh terganggu. Tidak boleh, stok suplai pangan tidak boleh terganggu. Nah, kita kan sedikit-dikit impor. Dikit-dikit impor. Ya kalau gitu kan, masa untuk hidup saja kita harus impor? Apa kita tidak ada? Kalau negara yang tidak miskin sekali, tidak diberikan limpahan, sumber daya yang luar biasa, ya bolehlah mengeluh ya. Meskipun tidak ada ketahan mengeluh. Ini di sekeliling kita semua ada. Tinggal tanam ya. Tinggal tanam, kok malas amat gitu. Ya, ya, ya. Pemerintah harus sudah turun tangan lah. Nah, disinilah peran juga pemerintah. Ya, pemerintah kan ngurus negara, ngurus masyarakat. Mereka gunakan fasilitas milik rakyat. Ya, harus berproger rakyat lah. Siap, siap. Pak Gus, makasih banyak ilmunya, Pak. Nanti saya mau tahu lebih jauh nih, Pak. Nanti saya diajak-ajak ya, Pak. Kalau sudah ada progres ini, Pak. Nanti kita jalan ke petani-petani saya. Tiap minggu itu berusukan ketemu petani. Kita lihat. Nanti kalau ada momentum-momentum lagi yang kita publikasikan lagi. Bantu sebarkan lah. Karena harus diketahui. Jadi itu ada eduwisata Kodepedang. Tujuannya saya untuk mengasih tahu ke orang-orang, inilah kondisi kita gitu. Jadi kita harus bergerak. Oke, makasih banyak infonya, Pak. Oke, luar biasa di Pandu ya. Begitulah, Pak Mas. Hari ini saya dapat banyak ilmu nih tentang Kodepedang ya. Jadi ini pesan yang satu saya coba simpulkan. Jadi kalau ada calon investor nih ya. Iya kan, Pak Gus ya. Ini salah satu mata bisnis ya. Peluangnya besar sekali. Peluang besar sekali. Mata bisnis di pertanian yang bisa digarap ke depannya. Karena ini belum ada yang main. Praktis bisa dibilang belum ada yang main. Sementara pasarnya dan respon dari pasarnya positif. Jadi kalau ada farmers yang punya modal cukup, gitu kan harus terlalu besar untuk awal kan, Pak. Dan punya idealisme. Idealisme dan ke depan. Nasionalisme. Nasionalisme apalagi. Karena itu ketahanan pangan itu bisa mulai dari sekarang. Belajar banyak sama Pak. Agus Om Aminarnya di Bogor. Oke, sampai ketemu lagi di channel AgriStream TV. Just click and watch. Sub indo by broth3rmax